Intro Semua sudah siap? Siap! Satu, dua, tiga! I am happy inside dan done man You are happy today You are happy inside and done man Sha lalala I am happy Sha lalala I am happy Sha lalala I am happy Ha lalala I am happy Tepuk tangan semuanya bilangnya Halo adik-adik di rumah, jumpa lagi sama Pak Mendongeng Seru ya nyanyinya teman-teman kita Sekarang kita kenalan dulu nih Bajunya udah seragam, nyanyinya hebat lagi Halo adik-adik, nyanyinya hebat sekali Datangin dari sekolah mana? Sehari Yang ada di mana? Gunung sehari Gunung sehari Tepuk tangan sekali lagi bilang Nah karena kalian nyanyinya hebat Semangat Pak Mendongeng mau kasih hadiah nih Yang pertama hadiahnya Mendengarkan cerita boneka Siapa yang mau dengar cerita boneka? Ikut sama Pak Mendongeng lihat disini yuk Ayo Tepuk tangan semuanya bilang Nah ini Pak Mendongeng sudah siapkan satu cerita Siapa yang sudah siap dengar cerita? Saya Kita ajak teman-teman yang ada di rumah Supaya juga dengarkan ceritanya Lihat ke depan Adik-adik di rumah hari ini Pak Mendongeng sudah siapkan satu cerita untuk adik-adik Tapi adik-adiknya sudah duduk manis? Sudah Nah kali ini judul ceritanya adalah Belajar Terbang Waduh belajar terbang Kan belajar biasanya berhitung ya Terus belajar apa lagi biasanya? Menulis 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 Terus Membaca Membaca Belajar bernyanyi Belajar terbang Kenapa ya? Kok bisa gitu? Oh ternyata ceritanya gini nih Di sebuah tempat ada namanya Cika nih si Ayam Cika Ayam nih lucu deh Dia kan biasanya bertelur Kali ini dia kaget loh Di sebuah hutan lagi jalan-jalan Wih diketawain Kan suara aku begitu Waduh diketawain lagi Kenapa diketawain Wah tiba-tiba dia melihat sesuatu Apa itu? Waduh apa ini? Kok seperti buah tapi bukan Tapi ini seperti telur Wah telur nih Tapi telur aku tadi ada di kandang Kok ada di sini? Jangan-jangan ada yang bawa pergi nih Ini telur, telur, telur Kasian sekali telur ini Nah kalau gitu aku bawa aja deh Biar nanti aku sama-sama dengan telur yang lain Aku jagain Supaya tetap hangat dan meletas Dibawalah di kandang ya kan Nah setiap malam dijagain Kalau sudah makan nih Cika Cika si Ayam ini langsung dia kembali ke kandangnya Lalu di erami namanya Telurnya dibuat hangat Didudukin gini Akhirnya bener juga Besok paginya Iya kan? Cika pergi Cika pergi Tiba-tiba telurnya retak Kretok, 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 kretok Kretok, 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 kretok Pecah Ternyata yang lain Seperti ini nih Waduh Kecil seperti ini nih Ini apa nih? Anak ayam Anak ayam Tapi yang lainnya ternyata Cika rawat juga loh Walaupun berbeda Ternyata Sudah besarnya Nampaklah Sangat berbeda Dari Cika dan Saudara-saudaranya Dia seperti ini Wah 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 Dia makannya juga Persis seperti ayam Ibu ayam bingung dong Wah Kenapa jadi begini ya besarnya? Kok berbeda sama aku? Tunggu sayap aku seperti ini Kamu kenapa jadi gitu? Bunda makan Wah makan Akhirnya dia ikut kemana-mana Seperti dengan ayam yang lainnya Kalau bercanda pun dia sama nih Ayo main Wah Main Wah Main-main bersama-sama ya Tapi dia aneh Dia sendiri bingung Lihat Kok perasaan Dia beda deh sama saudaranya Yang satu seperti ini Satu seperti ini Padahal Dari ibunya sama nih Bunda Bunda Wah Kamu ceria Anggi ini lucu deh melihatnya Hei Lucu sekali Aduh-aduh Riri Kamu itu sungguh aneh deh Aku sudah lama melihatmu Tok seperti ayam Aku Aku memang ayam Kamu sayapnya tidak sama dengan ayam Kamu itu burung Kamu bisa terbang Aku gak bisa terbang Ibuku juga ayam Berarti aku ayam Aduh-aduh Kamu itu Nanti aku ceritakan deh Sekarang Kamu coba Belajar terbang ya Aku gak bisa terbang Aku bisanya Patuk-patuk Patuk-patuk Hahaha Aduh Ayo kalau begitu Kamu ikut aku Nanti kamu Belajar terbang ya Bagaimana itu terbang Ayo kalau begitu Ikut aku Aku punya sesuatu untukmu Aku punya cara nih Untuk membuktikan dia Kalau dia itu burung Hahaha Coba bagaimana ya caranya Hahaha Aku naik ke atas tempat yang tinggi Lalu aku bawa makanan Kalau si Riri mau Nanti boleh naik Ah Aku naik duluan deh Bawa makanannya Huk-huk-huk Iya Nah ini tempat yang tinggi sudah Riri Aduh ada suara Siapa yang panggil Riri Suaranya ada ya Tapi gak ada yang kelihatan Riri Wow Ubat Hei Aku di atas pohon nih Lihat Anggi angsa Kamu malah bikin aku kaget Hei lihat Aku bawa buah-buahan kesukaanmu Mau Mau Tapi kamu coba dong Datang kemari Hah Naik pohon Iya Gak bisa Aku bukan monyet Ayo coba Loncat Hei Emangnya kodok Aku ayam Masa sih kamu ayam Eh coba deh Kamu kan berbeda sama ayam Kamu tuh punya sayap Ayo gunakan sayapmu Untuk apa Untuk terbang Untuk terbang Iya Ayo coba Hei Coba ah Terbang Aduh Lebih kuat lagi Ayo keluarkan tenagamu Kepakan sayap Ayo Kamu pasti bisa Iya bisa sih bisa Tapi pusing Aduh Sekali lagi Iya Aduh Satu Dua Tiga Sekali lagi Lari Terbang Akhirnya dia terbang Pak 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 Wah Ternyata kamu bukan ayam Hah Aku bisa terbang Wah aku terbang Wah Akhirnya dia bisa terbang Kemana-mana Hei Bunda Aku bisa terbang Ternyata Aku adalah burung Kamu burung Aduh Aduh Kalau sudah bisa terbang Memangnya mau terbang Kemana Bunda Aku mau cari teman-teman aku Sama-sama burung Kan nanti aku bisa terbang Bersama mereka Dan aku nanti Akan main kemari Boleh kan bunda Wah Sudah waktunya Kamu untuk mencari temanmu Nah Kalau begitu Hati-hati di jalan ya Terbangnya nanti Harus berhati-hati Makasih Makasih Aku mau cari teman-teman aku dulu Janji deh Aku akan kembali lagi Ke rumah bunda Wah Aku sangat senang mendengarnya Hati-hati ya Mulai saat itu Si Riri tahu Riri Nuri Ternyata dia adalah Seekor burung Nuri Tapi telurnya ditemukan oleh Ayam Makanya dirawat Dijaga Karena induk ayam ini adalah baik Dan sayang Maka Riri Akhirnya jadilah seperti anaknya Sampai dia besar Dia bisa mencari buah-buahan Mencari makanan Selalu dibawakanlah makanan Ke Ayam Si Cika tadi Induk ayam Akhirnya Mereka tetap bersaudara Ceritanya selesai Siapa yang sayang sama Papinya Sayang Siapa yang sayang sama Maminya Sayang Nah Anak hebat semuanya Tapi sayang Cerita paman dongeng udah selesai nih Kita pamit dulu yuk Sama teman-teman di rumah yuk Lihat ke depan semuanya Nah adik-adik di rumah Tidak terasa paman dongeng Harus selesai dulu ceritanya hari ini Tapi adik-adik jangan sedih ya Paman dongeng akan datang lagi Dengan cerita yang lainnya Yang lebih seru Sampai jumpa lagi Dadah Dadah Salam rumah dongeng Selalu Ceria Sudah kawan Sampai kita jumpa lagi Ku takkan melupakanmu Sampai di dalam mimpiku Ku ingat kau selalu Cerita yang kau dengar Bawalah ke rumahmu Ingatlah selalu Semua cerita-ceritaku Dah kau Takkan melupakanmu